TULUNG AGUNG Sahabat Hasanul Bolkiah, banjir kiriman dari Bukit Terjang Perkampungan di Tulung Agung, Tulung Agung, 8 RT di Desa Sumber Agung, Rejo Tangan, Tulung Agung terendam banjir. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah Tulung Agung dan Blitar. Limpahan banjir sempat merendam perkampungan hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Kondisi itu mengakibatkan rumah penduduk terendam dan sejumlah infrastruktur rusak. Menurut salah seorang warga Sumber Agung, Isna, banjir mulai merendam permukiman pada Selasa, 2 per 2 sore. Luapan air dari perbukitan di wilayah Kabupaten Blitar dan Tulung Agung turun di perkampungan warga dengan volume yang besar. Ini banjir yang terbesar di wilayah sini, ketinggiannya sampai dengan satu dada orang dewasa. Semua terendam, kasur, kursi dan yang lain, kata Isna, Rabu, tanggal 3 Februari tahun 2021. Sahabat Hassanul Bolkiah, menurut Isna, sejumlah warga yang mengetahui datangnya banjir berusaha menyelamatkan barang-barangnya. Namun karena volume air cukup banyak, warga tak kuasa menyelamatkan perabotan rumah tangganya sehingga banyak yang terendam. Kawasan terdampak banjir mencapai 8 RT. Saat ini warga yang terdampak banjir mulai membersihkan rumah dan perabotan dari sisa lumpur dan material yang terbawa banjir. Banjirnya cepat surut, tapi lumpurnya yang banyak, ujarnya. Selain merendam perkampungan, terjangan banjir juga merusak sejumlah infrastruktur. Jalan yang ada di dekat sungai Longsor sehingga mengancam salah satu rumah warga. Tak hanya itu, talut yang baru dibangun juga ambrol diterjang banjir. Talut itu baru saja dibangun dari bantuan keuangan kabupaten senilai 150 juta rupiah. Dari panjang 170 meter yang ambrol separunya, kata Kepala Desa Sumber Agung, Judianan Junjung Nugroho. Menurut Judianan, banjir juga merendam 321 petak persawahan di kampungnya. Pihaknya berharap rendaman banjir di area persawahan bisa segera surut sehingga tanaman petani tidak mati. Sahabat Hasanul Bolkiah, sementara itu Bupati Tulung Agung Marioto Birowo mengatakan banjir di Desa Sumber Agung berasal dari lereng perbukitan di wilayah Blitar dan Tulung Agung. Tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan volume air yang turun ke perkampungan semakin besar, sehingga sungai tidak mampu menampung limpahan banjir. Kita harus berpikir secara komprehensif, di mana memang penghijauan di atas, bukit, gunung, sangat penting. Untuk jangka pendek, kami memperhatikan masyarakat yang terdampak dengan bantuan sembako, kata Marioto. Saat meninjau lokasi banjir, Bupati meminta Dinas Pertanian untuk menyediakan bantuan bibit, untuk membantu masyarakat yang sawahnya pusoh akibat terendam banjir. BPBD juga akan menginventarisir dampak banjir, misalkan ada kerusakan jalan, tanggul, rumah, dan akan kami siapkan penanganannya, jelasnya. Terima kasih telah menonton!